orang delapan disini nunggu orang delapan kok bisa kan? bukan pada hari kamis wagi mungkin agak kemiripan dengan batu hajar aswad yang ada di ka'bah ini lho saya memandeng ibu di kayu tulisan 2,3, 3 masukan sepuluh ini saya harap walaupun 3,4,ing maaf buong 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku bisa berada di dalam aku setengah hari sampai cemrolas cemrolas mari barun adikku aku mau ya dalam matuh kayak apa? gak bisa aku coba gak bisa mari bisa aku kaya ya sudah lagi sudah sudah aku ngangkat aku 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 ke sawah sepeda, sepeda, motor sawah itu mereng ngalah-ngalah muka gunung sawah sawah itu kemudian 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 sawah itu merenggul jengin 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 itu beratnya berapa kira-kira? ya, bobotannya waduh ini setengah gintal seketika lulu 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 ada keanehan apa di dalam batu ini orang delapan senunggu orang delapan kok bisa anu apakah sering nampak atau mendapat petunjuk atau bagaimana atau tugasnya apa atau tugasnya apa mungkin delapan itu ngowok keademan kayu buatan betok kebusalan bangga ada yang ada yang diwarakan jawabannya penunggu batu ini itu bisa kembali penunggu batu ini itu bisa meneluk penunggu batu ini itu bisa istilahnya kalau ada orang sakit minta ke istilahnya minta obat kembali batu ini juga bisa berkhasiat mengobati jadi penunggunya ini termasuk sejenis tapi kalau misalnya nanti para ahli memastikan kalau ini ternyata memang batu meteor kemudian ditawar ratusan juta apakah mabadi serahkan mabadi tersebut jawabannya jawabannya belum tentu dijual karena mabadi juga harus istilahnya jadi tidak semua orang bisa memiliki mungkin begitu mabadi oh itu tulisannya keademan jadi membawa istilahnya penyejuk batu ini mabadi mabadi waktu itu menutup kurung tang mabadi waktu itu kemarin jam rola sawan mabadi jadi ditemukan pada hari kamis mabadi mabadi tersebut mungkin ada kemiripan dengan batu hajar aswat yang ada di kaabah menurut mabadi ini ya bisa jadi keyakinan masing-masing telingnya gila ayo ya bisa mau manteng ini bagaimana tulisannya mabadi mabadi bacaannya Tiba-tiba ditemukan di rumahnya Mbak Martin ya tiba-tiba ada di depan rumah batu seperti meteor ini Jadi tidak remeh batunya ini tiap hari itu mintanya minumnya minum ini Madu ini ketika ditaruh di depan ini semakin hari semakin berkurang Oh ini aneh Mbak madunya ini dijual 150 permotor alam ini dari tegal karena ditemukan di tegal pisang ini Mbak Marti juga mendapatkan madu asli juga iya ada yang minat teman-teman ya jatuh dari langit memang jatuh dari surga kalau ada yang membawa magnet bisa mungkin di sini kalau menempel di batu ini biasanya batu meteor itu kandungan nikel dan besinya itu sangat-sangat banyak sekali jika dibandingkan dengan biasa dan berat rata-rata batu meteor itu lebih berat dari batu biasa luar biasa sekali ini itu penjelasannya memang pada masa purba mungkin sebelum manusia itu sudah menempati bumi ini memang ada berbagai macam apa namanya kondisi astronomi kita karena memang tidak hanya di Indonesia saja penemuan batu meteor itu di Afrika di Eropa di China banyak sekali di museum-museum yang menyimpan batu meteor bahkan di Arab sendiri itu dijual belikan banyak pangeran Arab itu yang kaya raya itu menawar dengan miliaran sejujurnya batu meteor memang itu yang di setelahnya dihargai itu apanya keanehnya kelangkaannya atau kasiatnya iya kelangkaannya kan jadi semacam memang kandungan nikel dan besinya termasukkan lebih berat ya dari batu biasa iya kalau batu meteor itu lebih berat karena kondisi nikel dan besinya lebih banyak daripada batu biasa dan lebih didominasi oleh nikel dan besi jadi mungkin teman-teman ya bisa menguji dengan meletakkan magnet di dekatnya ya ini teksturnya atau materialnya nih kalau tuh dikati ini seperti ini seperti ini ya pembeza batu meteor yang ditemukan oleh warga oleh warga Mojokerto ya di perawat oleh Mbak Mbak Mardi ya bukan Mbak Mardi ya menurut Mbak Mardi ketika ada orang yang berobat kesini ini batu ini sepertinya mengambil alih atau ikut membantu menyembuhkan tapi itu kepercayaan masing-masing ya teman-temannya semoga bermanfaat teman-teman jadi yang penasaran boleh langsung di panceng Mbak kita bisa ini udah selamat menikmati selamat menikmati